Hai besap internet jadi hari ini aku bakal unboxing Xiaomi Redmi 5A ya ini HP terbaru dari Xiaomi yang baru di launching di Lazada di 27 Desember kemarin tapi aku nggak dapet dan baru dapet di 3 Januari di flash sale nya dan baru dateng hari ini 5 Januari langsung kita bisa buka aja oke Wah betal-betal-betal susah banget sih salah salah buka nih kayaknya tapi nggak susah dapetin HP ini wah di flash sale nya aja itu 10 menit udah habis HP ini bener-bener laku gila karena harganya sih yang parah murah banget 999.000 rupiah katanya sih HP terbaik kelasnya beneran enggak enggak tahu dari nitam sudah resmi dan didalamnya mungkin ada kartu pertanyaannya ayam Hai dan di belakang di sini terlihat ada 5 inch 13 megapiksel dan 5 megapiksel slot micro SD khusus jadi tinggal hybrid dan udah Snapdragon 425 Wow itu enggak ada sih mungkin di 999.000 itu enggak ada Hai tuh sudah lumayan sih mid tengah-tengah kalau lo kan 200-400 itu udah lumayan sih 600 itu high dan 800 mungkin flagship kita buka aja HP ini cukup menguncang pasar sih karena dengan harga segitu itu dapat menurunkan harga empat ah kau Hai kita buka Hai kotaknya ini lebih enggak biasanya dulu Redmi 4A putih sekarang ganti orange terlihat berwarna Hai kita buka Oke jadi ini penampakan HP-nya Wow terlihat beda sih sama Redmi 4A Oke ini warna grey ya Hai sebelumnya kita lihat dulu apa isi boxnya ini ada buku panduan siapa hari gini yang masih baca buku panduan hanya enggak 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 ada sih dan ini kartu pertanyaannya mungkin udah dicoba mungkin di dalamnya udah di dalam HP si simnya dan ini chargernya 1000 mili ambar ya jadi satu ampere Hai ini kabel USB-nya masih pakai USB biasa dan ini sim ejector gimana nih oh oh gini jadi nisim ejector dan didalamnya mungkin udah kosong ya nggak ada lagi oke oke sekarang kita hidupin Xiaomi Redmi 5A maaf kalau ada suara mengganggu di luar karena kewarna kan lagi nangis Hai dan suara jalan yang wow Hai ganggu Hai dan HP ini sudah Hai menggunakan MIUI terbaru yaitu MIUI 9 dan Android pun Nougat Hai Wow di harga 999 rupiah tapi kayaknya biasa Oke kita buka sebenarnya spek spesifikasi seperti ini sudah biasa sih Hai wikulai 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 plastik kita setting-setting dulu sebentar dan di sini ada sensor sama Oh ini ada dual nano SIM dan micro SD dan di atas di sini ada infrared untuk remote di bawah ada USB dan di bagian di kanan ada pro-power dan volume-up dan volume-up dan volume-down kita setting sebentar ya jadi baru disetting sebentar tadi dan ya ternyata lumayan kenceng sih ini kita coba kameranya katanya sih lebih bagus dari mix-6 tapi nggak mungkin sih misalkan harganya 4-5 juta masa lebih bagus dari mix-6 tapi kita coba dulu ini mode biasa dan ini mode HDR mode HDR agak lama terima sekitar 4 detik ya dan di sini ada banyak sekali pilihan options nya Oke sekarang kita lihat tentang ponselnya nah disini sudah Android versi 7 yaitu Nougat dan di sini ada UI 9 RAM nya 2GB internal memory nya 16GB dan masih bisa ditambah di external memory Oke buat multitasking sih enggak kenceng-kenceng amat biasa aja sepertinya ini biasa aja sih Hai spesifikasinya standar bahkan ini sudah Hai di bawah sih kurang kalau internal 16 itu tapi di harga segini enggak ada HP lain jadi yang buat spesial itu harganya dari spesifikasi yang biasa aja jadi jadi luar biasa dan ini udah MIUI 9 jadi ini ada split screennya bisa digunakan seperti ini sambil browsing sambil buka YouTube dua layar seperti ini membantu banget sih Hai membantu banget ya 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 kayaknya gitu aja unboxing sama flash flash testnya bukan tes sih tadi coba iseng-iseng aja ya udah sekian dari aku adios hai hai ya ya